Gagalnya perundingan gencatan senjata di Mesir memicu Israel meneruskan serbuan besar-besaran ke Rafah di jalur Gaza Selatan. Pemerintah Israel bahkan menyatakan pasukannya siap menggempur Rafah meski hanya memakai kuku. Akan tetapi tidak ada dukungan atas serbuan ke Rafah. Amerika Serikat sekutu terdekat Israel bahkan mengancam menghentikan bantuan persenjataan bagi Israel jika Rafah tetap diserbu. AS menyatakan serangan ke tempat perlindungan terakhir warga Gaza itu membahayakan proses perundingan gencatan senjata. Delegasi kelompok Hamas yang berunding di Cairo, Mesir Jumat 10 Mei 2024 menyatakan bola kini di tangan Israel. Hamas menyatakan telah menerima proposal gencatan senjata tetapi Israel menolak mengakhiri perang. Sejauh ini militer Israel sudah melancarkan operasi terbatas di timur dan di dekat perbatasan dengan Mesir. Israel menyebut Rafah sebagai benteng terakhir perlindungan kelompok Hamas. Israel meyakini serangan besar-besaran menjadi kunci kemenangan untuk membubarkan Hamas. Serangan udara lainnya menyasar wilayah Sabra dan menewaskan sedikitnya 12 orang termasuk perempuan dan anak-anak. Menurut petugas medis korban tewas termasuk komandan senior Brigade Al-Mujahidin dan keluarganya serta keluarga pemimpin kelompok lainnya. Bantuan kemanusiaan kini sangat diperlukan karena kondisi warga Gaza semakin mengenaskan. Bantuan kemanusiaan dari Jordania tertahan oleh warga Israel sehingga tempat-tempat pengungsian seperti Der Albalah dan Khan Yunis tidak punya cukup persediaan makanan. Sementara itu juru bicara pasukan pertahanan Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari menyebut serangan kerafah sudah ada dalam agenda mereka. Pernyataan itu dipertegas oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang menyebut Israel harus mandiri dan memiliki sikap sendiri sehingga tidak perlu didikte oleh siapapun. Terima kasih telah menonton!